kurang lebih harganya mencapai berapa ini Mas mulai dari sepasang 100.000 150.000 dan sepasang 200 juga ada selamat menikmati Oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel hobi tolan salam sejahtera salam bahagia buat teman-teman semuanya kali ini saya mau mereview kandang kelinci punya mas ngasim teman-teman lokasinya berada di Serangsari Kejajar Kabupaten Wonosobo teman-teman ini kandangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Mas apa kabar baik baik Alhamdulillah baik Mas mau minta sedikit waktunya ini mas buat mereview kelinci-kelinci yang ada di kandang ini Mas oh ya boleh boleh ini di kandang ini ada berapa jenis jenis kelinci ini Mas untuk sementara ini ada tiga jenis ada tiga jenis mungkin bisa disebutkan Mas jenis apa saja yang pertama jenis rek jenis rek itu dari Perancis yang berasal dari Perancis yang kedua NZ Oh ada NZ yang NZ yang mana nih Mas ini masih kecil-kecil yang NZ masih kecil nah itu itu dalam ya ini ini yang putih-putih gini ya Mas NZ ini endemiknya dari mana Mas ke New Zealand New Zealand terus yang satu lagi jenis alam flam flam yang mana Mas Oh ini flam ini untuk perbedaan jenis rek sama flam perbedaannya dimana nih Mas kalau flam itu posturnya lebih besar dan bulunya juga panjang yang untuk jenis flam ini kalau jenis rek itu bulunya seperti karpet bulu karpet Mas Oh seperti bulu karpet teman-teman jadi lebih Oh iya ini lebih halus ya Mas ya untuk struktur bulunya lebih halus lebih lembut dibandingkan dengan yang jenis flam ini lebih halus teman-teman cantik-cantik untuk yang jenis Z tadi ya Mas ya NZ Oh iya jenis NZ ini perbedaannya ada yang lebih menonjol enggak Mas untuk perbedaan NZ sama yang yang rek tadi NZ kalau untuk postur bulu atau bulunya ini seperti flam panjang Oh iya ini panjang-panjang ini ya Mas ya berbeda dengan yang reknya Mas jadi hampir mirip-mirip sama yang flam ini ya Mas mirip albino ini apa memang albino ini Mas itu albino jadi albino teman-teman ini rek Oh ini bulunya lebih halus yang jenis rek teman-teman bulunya lebih halus lebih lembut dibandingkan dengan yang jenis NZ ini ya Mas untuk ukuran segini usianya sudah berapa bulan ini Mas satu bulan lebih sekitar berapa ya 7 hari satu bulan lebih seminggu gitu ya Mas ya ini sudah sapi atau belum Mas belum ini Oh yang ini belum dan tiga hari lagi sekitar tiga hari lagi di sapihnya pada umumnya untuk kelinci ini siap sapih di usia berapa bulan Mas minimal 40 hari minimal 40 hari jadi kalau sudah diatas 40 hari udah siap jual gitu ya Mas ya sudah siap jual teman-teman 40 hari sudah bisa disapih ini kalau boleh tahu boleh tahu ini Mas di kandang ini kira-kira ada berapa indukan ini Mas ini baru sekitar Hai dua belasan dua belas indukan baru pemula Oh 12 indukan masih terhitung pemula ini Mas ini pejantan rek pejantan rek dikawinkannya untuk sesama jenis atau mungkin disilang-silangkan ini Mas saya lebih suka untuk disilang-silangkan misalkan flam dengan rek mungkin disilangkan gitu ya Mas ya saya nyilangnya rek sama NZ ini untuk pejantan rek ya Mas ini mau kawin atau bagaimana ini Mas kok pejantannya sedang birahi sedang birahi sedang birahi nih kawan-kawan selama enggak kawin soalnya sudah lama enggak kawin perlu indukan lagi nih Mas perlu indukan lagi ini jenis rek rek broken koko broken koko teman-teman ada jenis lagi ya Mas ya jenis rek broken koko ini memang bulunya sangat halus teksturnya dibandingkan dengan yang jenis flam ini untuk yang flam ini jenis kelaminnya pejantan atau indukan ini Mas itu indukan Oh indukan teman-teman untuk pejantannya sudah ada atau mungkin disilangkan dengan yang lain Mas itu pejantannya ini pejantannya yang mana ini yang ini teman-teman nih super besar ini istimewa ini ini kira-kira usianya udah berapa bulan Mas atau mungkin udah berapa tahun 7 bulan Oh belum mendekati belum belum satu tahun teman-teman masih 7 bulan sudah terhitung pejantan ini ya Mas ya Hai kalau untuk corak kelinci sendiri apakah berpengaruh dengan harga atau enggak Mas kalau untuk corak itu harganya masih relatif sama masih relatif sama khusus yang warna ini masih ada ciri-ciri khusus yang berbeda untuk harga ini teman-teman nah ini yang warna rek California rek California berarti ini memang beda endemik ini amas ya ini jenis rek tapi kan warnanya warna California warna California gitu masih langka masih langka jadi untuk rek California ini memiliki ciri-ciri mata yang dominan merah seperti halnya yang albino ini amas ya tapi ada cemong-cemongnya Oh iya ada cemong-cemongnya atau corak warna lain ini untuk coraknya pun teratur ini amas ya simetris untuk kakinya memiliki kaki istilahnya di kos kaki gitu ya Mas ya kuping kupingnya juga simetris kemudian memiliki sedikit corak di hidungnya Wah ini ekor-ekornya iya teman-teman ini emang warnanya simetris ini bagus ini teman-teman ini untuk warna yang California ini sudah memiliki berapa ekor ini Mas ini baru sedikitnya sekitar tiga ekor tiga ekor corak warnanya sama semua seperti ini atau ada perbedaan lain Mas ada yang warnanya pudar lebih kelinci juga ada yang pudar warnanya gitu ya Mas ya itu faktor yang membuat kelinci memudar warnanya itu faktor apa Mas yang pertama biasanya itu faktor genetik keturunan faktor genetik yang kedua faktor iklim musik iklim Oh iklim cuaca ya Mas ya di daerah dingin biasanya lebih pekat kalau di daerah panas biasanya akan memudar gitu teman-teman jadi justru lebih cocok untuk di daerah dingin ya Mas ya untuk jenis rek ini California California agar warnanya tetap stabil dan tidak memudar teman-teman ini sangat lucu sekali ini sangat lucu sekali ini untuk kelinci California ini usianya sudah berapa bulan itu sekitar tiga bulan sudah tiga bulan kok bentuk tubuhnya hampir sama dengan yang ini Mas satu bulan lebih satu minggu ini Mas ini anakan dari pure yang ini Oh anakan dari pure pure rek gitu ya Mas ya pure pure blot teman-teman pure blot atau darah murni darah murni emang ini keturunan murninya aslinya memang itu ya Mas tubuhnya kecil gitu ya Mas ya ya sudah BC BC itu apa Mas BC itu back cross Oh back cross jadi sudah silangan silangan mungkin boleh tahu bisikan harganya nih Mas untuk perbandingan harga yang California dengan yang masih pure blot ini Mas kalau untuk yang seperti ini California saya jual sekitar 350 250 untuk satu ekor satu ekornya untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki sama saja Mas harga segitu Mas itu harganya sedikit berbeda Mas kalau berbeda kalau yang jantan 350 masih kalau yang betina sekitar 500 kalau untuk yang jenis California jadi gitu teman-teman memang ada sedikit perbedaan harga untuk kelinci jenis California ini teman-teman karena masih langka Mas masih langka di kandang sini atau memang populasi populasinya masih belum banyak karena faktor silangannya sangat sulit untuk mencitak itu apa California jadi gitu teman-teman jadi memang istilahnya sudah ada sejak dahulu cuman memang untuk perkawinannya yang menghasilkan jenis reka California ini memang cenderung lebih sulit ya Mas dibandingkan dengan kelinci-kelinci yang jenis lainnya mungkin bisa dilihatkan untuk jenis lainnya Mas kelinci-kelinci lainnya ya warna-warna lainnya maksudnya untuk yang ini usia berapa ini Mas ini usia satu bulan usia satu bulan belum disapih ini ya Mas ya belum belum disapih untuk indukan pada umumnya sekali beranak berapa ekor anakan ini Mas indukan ada yang sebelas ekor ada yang beranak sebelas ekor sekaligus itu Mas ada ada yang yang delapan jadi tidak menentu ya Tidak menentu untuk ini cantik sekali ini teman-teman aduh imut sekali ini belum disapih nih ya Mas ya belum usia kurang lebih satu bulan ya Mas kurang lebih satu bulan ini untuk indukan yang mana ini Mas ini indukannya ini putih Oh indukannya putih teman-teman albino putih albino ini lagi makan putih albino untuk warna pejantannya memang memiliki corak-corak yang seperti ini atau warnanya bagaimana mas pejantannya warnanya black solid warna black solid boleh dikasih tahu Mas yang mana Mas pejantannya Mas pejantannya Oh lagi dipinjamkan jadi juga jenengan ini meminjamkan pejantan-pejantan untuk teman-teman sesama peternak linci gitu ya Mas ya kan biasanya ada yang nggak punya pejantan jadi ambil disini aku jadi mungkin untuk memperorat tali persadaraan sama peternak linci gitu ya Mas ya jadi saling meminjamkan mungkin kalau ada temen Mas Ngasim yang memiliki jenis kelinci yang lebih bagus dari punya nya Mas Ngasim mungkin bisa saling meminjam-minjamkan gitu ya Mas pernah saya mendapatkan kabar Mas kalau untuk jenis kelinci mungkin hewan-hewan lainnya kalau dikawinkan dengan masih satu darah atau satu saudara itu memang hasilnya kurang bagus itu betul atau enggak itu Mas itu sangat betul sekali karena jika persilangannya masih satu darah itu bisa mengakibatkan kecacatan biasanya Oh kecacatan fisiknya Mas ya kecacatan fisik kecacatan fisik teman-teman dan tubuh biasanya ada yang kurang di dalamnya jadi memang cenderung lebih beresiko ya Mas ya untuk perkawinan sedarah gitu ya Mas ya lebih baik dikawinkan sama yang lain darah jadi itu teman-teman makanya kalau ada temen Mas Ngasim yang meminjamkan dan pejantannya itu sudah tidak asing lagi ya Mas ya karena untuk menyilang-nyilangkan keturunan agar tidak terjadi keturunan sedarah ya Mas ya kalau berternak kelinci itu yang pertama yang jelas kalau di kawasan sini itu pakannya sudah enggak beli jadi tidak perlu memikirkan untung dan ruginya pasti untung Terima kasih telah menonton!